Yoi, selamat pagi, siang, sore dan malam teman-teman semua Kali ini kita akan mengganti ban Yang awalnya ban super cross, eh super cross lagi Motocross yang seperti ini Yang biasa dipakai untuk terabas Tapi akan kita ganti ban menjadi ban super moto Kira-kira kalau spek seperti ini untuk terabasan dipakai super moto Enak gak ya? Yuk, nonton videonya Nah guys Ini ban yang akan kita ganti Jadi speknya adalah yang depan adalah FDR 110 Dan yang belakangnya menggunakan ban luar FDR 130 juga Tapi disini kita pakai velg sprint yang warna hitam Dan juga velg scarlet yang warna hitam Nah, enaknya kalau kita suka terabasan dan super moto Kita sebaiknya punya dua wheelset Jadi yang satu wheelset buat super moto Yang satu wheelset buat motocross ya guys Sekarang ini akan kita ganti bannya Menjadi ban super moto Oke Nah, untuk spek wheelsetnya sendiri Untuk super moto atau terabasan Disini dia menggunakan ban Maxxis Untuk terabasan Dan menggunakan velg TK brake Dan juga di jari-jari nya juga TK brake Ini menggunakan trommel asli Dan ini juga gearset nya Gear yang DID Dimana Menggunakan semua kemunen yang bagus Sehingga kalau terabasan Kuat, gak mudah penyok Dan aman Maxxis punya kelebihan Dimana Bannya itu lebih mekar Bulatan-bulatannya ini lebih mekar Daripada ban standar Jadi kalau teman-teman mau ganti spek terabasan Coba deh pakai Maxxis Kita rekomendasiin Biar di jalanan pasir Atau di rumpur Masih dapat traksinya Oke, sementara kita menunggu Pemasangan piringan cakramnya Kita lihat dulu deh Ini motor yang dipakai buat terabasan Speknya juga Ya bukan spek biasa sih Ini lumayan banget nih Jadi ini juga dari stangnya dulu deh Stangnya stang rental twinwall yang asli Dimana langsung di ganti Karena stang yang lama Itu bangkok guys Ini stang yang lama guys Jadi kalau kita pakai stang yang biasa aja Tapi dipakai terabas Dia akan bengkok guys Kayak gini Dan ini berbahaya banget ya Buat gak nyaman banget Kalau kita dipakai terabasan Jadi langsung diganti Jadi langsung diganti nih stangnya Stang rental yang asli Yang kuat Jadi bisa dipakai buat terabasan Gak perlu takut lagi deh Apa yang bengkok-bengkok Kalau misalnya jatoh-jatoh Ini udah langsung Karas ring jatoh mungkin Jadi stangnya juga yang kemarin Bengkok gara-gara jatoh Ini juga diganti Gas kontannya Karena gas kontannya Ini Biar dia lebih responsif Kalau kita pakai Di Jalan yang direk terabasan Tinggal kita sesuaiin aja Bagaimana Sebanyak apa kita akan ngegas Dan sesuaiin apa kita Lalu untuk terabasan Biasanya dipakai Full step mundur Ini namanya full step mundur Jadi kalau tabrakan Dia bisa Dengan otomatis Balik sendiri Nah ini Full stepnya ini Tidak lain dan tidak bukan Dimodifikasi langsung Oleh Mekanik andalan kita Jadi Jadi panjang Kaki penggunanya Bisa diatur Sehingga nyaman Jadi gak bengkok-bengkok nih Faktinya bakal sama Kayak handle yang kayak gini nih Nah ini kalau misalnya jatoh Dia bakal langsung Naik Buat temen-temen Yang pakai handle Ori Biasanya kalau udah jatoh Langsung bengkok Nah ini kalau jatoh Dia langsung Dengan otomatis Terus akan Seperti ini Gitu guys Nah untuk Suspensi depannya sendiri Ini dia menggunakan Shop Telescopic Dari Kayaba Punyanya Gordon Nah ini Biasanya dipakai Emang buat terabasan Dan kuat Jadi memang banyak yang Ngerekomendasiin Kalau misalnya kita mau terabas Itu kita pakai Shock yang Telescopic Ketimbang shock yang USB Karena dari tingkat Keamanannya Shock tele itu Lebih aman Dibanding shock USB Nah soalnya juga Disini sealnya Udah tertutup kan guys Kita gak perlu Nyari seal saver lagi Disini sudah tertutup Dan karena Shock tele Dibawahnya Lebih Gede Daripada Di payang atas Jadi Kemungkinan Pecahnya itu Lebih kecil Dibanding Si upside down Atau yang Biasa kita bilang USB Ya jadi ini awalnya Adalah ke Alex BF Standar Tapi Di modif semuanya Dicet rangkanya Terus Dicet juga Disini tutup mesinnya Semuanya dicet Warna hitam Siapa lagi Yang ngecat Kalau bukan Mekanik andalan Tadi emuh Nah disini Dia juga pasang Engine guard Biar Apa Kalau misalnya Nabrak-nabrak Batu Apa gimana Gak langsung Kena ke mesinnya Nah Tapi biasanya Rata-rata Orang pake yang Besi Atau yang Stainless Yang terbuat dari Plate ya Tapi sebenernya Pake plastik aja Udah cukup sih Sebenernya Kalau gak Kasar-kasar Banget mainnya Nah Langsung Disini Knall boatnya Dia pake knall boat Over japan Nah Udah dipasang guys Jadi gak butuh Waktu lama sih Kalau masang Wheelset Seperti ini Apalagi Kalau udah dipasang Cakramnya Teringat cakramnya Dan udah dipasang Gear belakangnya Jadi gak perlu ribet lagi Tinggal Ngelepasi rantai Ganti ban Langsung deh Tinggal dipasang Ini mesin Udah diolah langsung Oleh mekanik handal kita Alemu Jadi ini bukan Mesin standar lagi Ini udah mesin Spek terabasan ya Jadi Langsung kita tanya-tanya aja deh Mesin Dari 213 cc Dari 150 cc Dari 150 cc Naik ke 230 cc Terus yang diganti apa aja deh Dalamannya deh Yang diganti Terus diganti dengan TCR Naik Terus 2 mili 05 Lock tackle kita pake BRT Sektor kita maghapun coba Dua diameter 66 Dua 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 Oke jadi kalau mau spec modif kayak gini untuk terabasan Harganya 6 juta sama rokok satu Nah ini sudah terpasang Wih cakep bener Sampai jumpa Oke udah jadi Kita coba suara kenal putover Jepang Dan dipakai mesin bore up Jadi ini motor karena udah diganti bahan Supermoto jadinya kependekan guys Jadi kalian naik kodong-kodong guys kalau pendeknya kayak gini Akhirnya kita ganti atau kita tambah peninggi belakang Oke ini peninggi yang akan kita pakai untuk meninggikan motor yang kurang tinggi Jadi ini namanya peninggi Peninggi apa le? Peninggi apa le? Peninggi tailnya paling ya 5 cm penjangnya Cukuplah 5 cm Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa ini ya kecil sekali pendek sekali jadi kalau pakai ini tingginya kayak kita naik kodong-kodong lah atau naik kuda poni ini adalah contoh kegiatan multitasking jadi tangan kanan itu mengencangkan kaki kirinya menyesuaikan bannya ini dilakukan sendiri tanpa bantuan ini contoh kegiatan multi level marketing eh multitasking nah kalau misalnya untuk yang depan kita nggak perlu pakai peninggitan tambahan lagi karena disini kita bisa lihat sini sudah kita turunkan awalnya jadi ini tinggal dibuka nggak usah tambahin peninggi tinggal kita angkat aja terus motornya udah jadi tinggi jadi nggak ribet kayak yang tadi sih kalau sistemnya udah kayak gini selamat menikmati kita memenuhi syarat kita pakai spion yang kiri saja gading ini kita pasang juga yang kanan biar aman kita selat jalanan di bagian belakang dan juga untuk pot nomornya juga udah terpasang guys langsung saja ini langsung saja ini langsung saja ini langsung aja kita coba di bagian belakang dan juga langsung aja yang mau terpasang kita simpan lagi W1 terpasangnya ini sudah jadi sekian udah terpasang juga pump juga udah terpasang ini joknya banget ya ini dari Goronati ya oke itu aja dari kami terimakasih sudah menonton saksikan video video selanjutnya daaah selamat menikmati terima kasih